Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, daya beli masyarakat Indonesia tengah menguat. Hal ini ditandai dengan adanya lonjakan inflasi pada April 2022. Lonjakan inflasi ini bertepatan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri dan daya beli masyarakat telah kembali ke level prapandemi. Berdasarkan laporan WPS, inflasi April 2022 tercatat sebesar 0,95% MTM atau 3,47% year on year. Komponen harga bergejolak menjadi penyumbang utama inflasi April dengan andil 0,39% dan mengalami inflasi sebesar 2,30% MTM. Hal ini juga didorong oleh peningkatan harga komoditas pangan seperti minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Komponen inflasi harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 1,83% MTM. 4,83% year on year disebabkan adanya kenaikan bensin jenis Pertamax dan tarikh angkutan udara. Sementara itu inflasi inti tercatat sebesar 0,36% MTM atau 2,60% year on year.